Intro Oke, teman-teman kali ini saya sama Pengganti Kalabullah Dengan legend nih Mas Aderai Jadi dalam kesempatan LRI ini Mungkin kita pengen bincang-bincang Mengenai Mungkin resolusi 2023 ya Gak apa-apa basi ya Iya, iya Oke, Mas Ande Gimana sih Mas Ande Sekarang kan Kasarnya pandemi udah berakhir nih ya Jadi udah saatnya kita bangkit lagi Membangun kebiasaan hidup sehat Semua gym juga udah beroperasi normal Semuanya udah kembali ke normal Tapi mungkin di saat pandemi itu Banyak yang mengalami kemunduran jauh Secara kesehatan ya Mas Ande ya Mungkin ada yang tambah berat badan Ada yang sama sekali tidak melakukan olahraga Ada yang lelah secara mental Secara fisik Nah, menurut Mas Ande Saatnya untuk bangkit lagi Memulai lagi Gimana sih Mas Ande? Ya, jadi Terima kasih nih teman-teman Dari Dari Reps Reps ID Terima kasih dan bersyukur Reps ID Terus berkontribusi nih Ikut menyatakan masyarakat ya Di Indonesia udah dari zaman dulu banget tuh ya Barang saya sama Sama Mas Bram tuh udah lama banget Perkenalannya ya Jadi terus berapa namanya Konsisten dalam Membahas soal Kesehatan Bodybuilding dan sebagainya Jadi Kalau berbicara resolusi 2023 Atau resolusi tahun baru tuh bro Memang Itu sebenarnya Di semua orang pasti akan ngelakuin itu Menggunakan yang namanya momentum Apakah tahun baru Apakah bulan baru Apakah mungkin rumah baru Apakah bulan kita Apakah bulan kita Jadi apapun juga Sebenarnya orang bisa menggunakan itu Jadi semuanya sah-sah saja gitu Jadi makanya biasanya Tahun baru Dijadikan momentum baru Untuk punya semangat baru gitu Kadang-kadang orang menggunakan itu Apakah tahun baru Masehi Apakah nanti baru Ah enggak deh Saya tunggu tahun baru Imlek aja gitu Atau mungkin Kalau orang lain lagi Oh nanti saya tunggu hari Tahun baru Saka Tahun baru Nyepi gitu Jadi tahun barunya Banyak banget Nah tapi intinya Sekali lagi teman-teman Saya langsung aja Ke poin ya Menurut saya tuh Ada salah satu konsep Yang namanya Rule of 21 Nah jadi Rule of 21 Itu tuh sebenarnya Adalah ketika kita Melakukan segala sesuatu Dalam hal kita Membuat satu perubahan Perilaku Itu kalau kita lakukan Selama tiga minggu Berturut-turut Dan enggak berarti 21 har Makanya 21 ya Makanya disebut 21 ya Jadi satu minggu tujuh Tiga minggu berarti Tujuh kali tiga Jadi 21 Makanya disebut Rule of 21 Nah itu sebenarnya Nah itu sebenarnya Hanya kayak Satu panduan gampang Untuk kita Jadi terbiasa Dengan Dengan Apa yang kita lakukan itu Dengan Dengan Perilaku baru tersebut Karena kalau Seandainya kita Nggak lakuin selama Tiga minggu Kita akan tetap merasa Perilaku kita yang lama Lebih nyaman Nah tapi ketika Kita ngelakuin itu Nah makanya Kenapa Menjadi sebuah krusial Ketika kita bilang Berarti Saya baru memulai Semangat nih Olahraga misalnya Olahraganya kok selama-lama Mungkin 15 menit 20 menit 30 menit Yang penting melakukan Tapi lakuin aja Selama Tiga minggu berturut-turut Oke Dari tanggal 1 Berarti sampai tanggal 21 Misalnya Atau kalau misalnya Mau tanggal 5 Sampai tanggal 20 26 26 Misalnya Nah jadi teman-teman Coba lakuin ini Strategi Jadi rule of 21 Itu sebenarnya Adalah satu strategi Yang sederhana Ketika nanti Kita bilang Di Di hari ke 22 Kita bilang Ah udah Enggak Gak mau olahraga aja Misalnya Setelah yang ngomongin Olahraga nih Udah saya mau istirahat aja Udah gak mau olahraga Badannya malah minta Karena badannya Beradaptasi Merasa nyaman dengan Keadaan yang kita lakukan Di 21 hari itu Betul Nah itu juga berlaku Bagi berhenti merokok Berlaku juga berhenti Alkohol Apa segala semua ya Berlaku juga Untuk berhenti apa lagi Yang lain lagi Yang mungkin kita bilang Yang kurang bagus Yang kita merasa Aduh kayaknya perilakunya Gak ini saya coba Karena dengan kita sedikit Agak dalam tanda kutip Menderita selama 21 hari Tapi kita akan Meng-create sebuah sistem Di badan Yang nanti Badannya akan Membuat satu kemudahan Oh jadi kenyamanan baru Dia tuh Malah di 21 hari Yang kita lakukan Kenyamanan baru Kan kita males olahraga nih Teman-teman Nah abis itu kita olahraga Selama 30 hari 21 hari tuh Iya Ternyata jadi Jadi kepingin olahraga terus Kita males sholat Abis itu kita bilang Mulai tanggal 1 ke 21 Saya mau sholat terus Tiap 5 waktu Saya jalanin terus Ternyata nanti abis itu Jadi sebuah kebiasaan Nah itu menyenangkan Sebenarnya itu juga berlaku lagi Terus lagi ke Dari 3 minggu Mungkin berlaku lagi Juga bisa ke 3 bulan Berlaku lagi kemana Sampai akhirnya it's become Part of our life Gitu Jadi makanya Kalau ada istilah Orang bilang kayak Ketika kita melakukan Segala sesuatu Di ulang-ulang Makanya kenapa repetisi Disebut Repetition is a mother of skill Sebenarnya maksudnya gini Ketika kita lakukan Segala sesuatu Di ulang-ulang Pada saat itu Menjadi kebiasaan Nah kebiasaan Akhirnya akan menjadi Habit Habit namanya habitual Oh dia habitnya begitu Dan habit itu Akhirnya menjadi Yang namanya Identity Identitas Atau menjadi karakternya dia Gitu Nah jadi Akhirnya Kalau orang bilang Wah si Adera Misalnya si Chef Henry Itu saya Kenal dia Dari 20 tahun 30 tahun yang lalu Kayaknya Udah seneng latihan aja Terus ini apa gitu Kok bisa gak berhenti terus Dan bisa terus Apalagi kita bersyukur ya Hari ini masih diberikan kemandirian Sampai tahun 2023 ini Dalam hal kesehatan Itu balik lagi Karena apa Bukan karena kitanya disiplin Tapi karena kita Pernah menciptakan Satu sistem Di badan kita Yang kayak Memaksa kita Untuk jadi akhirnya Menurut kita Kebenaran itu Adalah di jalan itu Gitu Jadi itu emang Sesuatu yang emang Kita harus lakukan Badan kita emang nyaman Zona nyaman justru Zona nyaman kita itu ya Berada ya Iya Kita gak ngomongin zona-zona Karena nanti kalau ngomongin zona nyaman Itu beda lagi Artinya Karena artinya adalah Ya kayak contohnya Latihan Tidak boleh ada di zona nyaman Makanya kenapa disebut Dengan namanya Avoid adaptasi Nah tapi maksudnya adaptasi Di sini itu lebih kepada Jadi teman-teman mesti paham ya Kalau dalam ilmu motivasi itu Kadang-kadang dia selalu memiliki dua sisi Jadi kita bisa melihat dari kekuatannya Bisa melihat dari Kelemahan Kelemahannya Contoh paling gampang misalnya Bro bayangin ya Lakuin segala sesuatu Terus-menerus Lama-lama akhirnya menjadi Sebuah kekuatan Sebuah Sebuah Kevasihan Kevasihan Makanya repetition Is mother of skill Nah jadi ibarat kayak batu Diasah terus Lama-lama jadi berlian katanya Tapi membayangkan Ibarat laler Mau keluar ruangan Dia nabrak kaca Terus dia Udah lu tabrak aja Terus-menerus Nah nanti Mati lah Yang ada mati malah gitu Nah jadi Itu tadi yang saya maksud Jadi tergantung Kita mau lihat Kata-kata atau Pesan itu Atau nasihat itu Mau lihat dari sisi mana Dari sisi yang mana Nah tapi kalau dalam hal Sisi comfort zona itu Lebih kepada maksudnya Adalah Kita harus Meng-create Satu Sesuatu Perilaku Yang mendekatkan kita Pada sehat Atau pada kuat itu Kita bisa lakukan Dengan senang hati Karena kita nyaman Gitu Nah tapi di sisi lain Memang benar Kalau seandainya kita Mau maju Dalam latihan beban Kalau teman-teman tahu Ada prinsip yang namanya Overload Progressive overload Training principle Nah artinya apa Kalau kita udah kuat Ngangkat segitu Berarti kan dia butuh Beban lagi Harus naik lagi Harus naik lagi Harus naik lagi Makanya disebut Justru avoid adaptation Menghindari adaptasi Gitu Maksudnya Kesana Gitu Tapi kalau secara Pola perilaku Ya teman-teman Kembali lagi Kita harus Melakukan segala sesuatunya Dengan nyaman Karena sehat bersahabat Dengan pertemanan hati Itu hanya terjadi Jadi kayak Kedisiplinan Kepatuan itu Hanya terjadi Kalau ada Fondasi pemahaman Nah bayangin Kayak teman-teman Tiap hari Sikat gigi Tiap hari mandi Tiap hari sholat Lima waktu Kok bisa Karena ada sebuah Pemahaman dibalik Daripada Alasan Arti dan makna Kenapa kita melakukan itu Nah kayak kita juga Kan latihan Misalnya Oh iya saya mau Badan bagus Nah makanya Kenapa saya selalu bilang Ya sama teman-teman Sekali lagi Jadi Bagus itu memang iming-imingnya Oh gue pengen punya Badan bagusnya Apa gitu Tapi sebenarnya Kalau kita mau lihat Hal yang lebih gede Dibandingkan Sekedar badan bagus itu Adalah ternyata Kita mendapatkan Kesehatan Sebagai konsekuensinya Dan kesehatan Adalah ternyata Adalah It's a fundamental Requirement Persyaratan kita Untuk menikmati hidup Gitu Betul sekali Bener gak bro Jadi ibaratnya kayak kita nih Kayak berada kan sekarang Umur sudah 40 46 Berarti sudah 45 ke atas Saya sudah 50 ke atas Nah bersyukur sampai hari ini Kita gak pernah buang uang Ceritanya Bayangin buang uang Gak usah jauh-jauh deh Buang uangnya Yang gampang aja deh Jutaan lah Jutaan gitu aja Jadi artinya di atas 1 juta Di atas 5 juta Buat beli sehat Pernah gak bro Gak pernah sih Bener gak? Paling-paling kalau beli Obat Gak maksudnya Kalau kita sakit Beli obat Mungkin obat flu Obat batuk Itu kan gak sampai Berapa puluh ribu Paling ratusan ribu lah gitu Tapi kalau sampai kita Ngeluarin uang Sampai jutaan Buat sehat Buat membeli sehat Nah itu yang disebut Yang namanya konsumtif Yang sesungguhnya Jadi makanya kenapa Ada istilah orang bilang Aktivitas yang paling konsumtif Bukan ketika kita Membeli baju bagus Mobil bagus Rumah bagus Atau Barang-barang bagus Kenapa? Karena ketika duit kita Hilang Kita dapat barang bagus Gitu Cuma ketika kita Beli sehat Kita duitnya habis Tapi kita gak tahu Dapat apa Gitu Oh ternyata dapat sehat Katanya Loh bukannya sehat Harusnya udah kita miliki Nah ketika kita sia-sia Kesehatan kita Kita bayar Kita harus bayar Nah jadi makanya Kenapa saya bilang Aktivitas paling konsumtif Ketika kita harus beli sehat Nah beli sehat itu Representasinya dari apa? Rajin ke apotik Rajin ke dokter Rajin ke rumah sakit Rajin beli obat Nah itu menurut saya Bukan ide baik gitu Dan warisan pola hidup sehat Kan harusnya kemandirian Kemandirian Bukan ketergantungan gitu Nah makanya ketika Akhirnya sekarang ini Solusi daripada badan bagus Iya semuanya Badan cantik Atau badan sehat itu Ternyata harus beli Beli ya Ya memang di satu sisi Ada sebuah teknologi Yang seolah-olah kita bilang Wah menyenangkan nih gitu Gampang Gampang gitu Tapi ingat sekali lagi Di dalam dunia politik juga Ada istilah yang mengatakan Seperti ini bro There is no free lunch Katanya Ya gak ada yang gratis ya Makan yang gratis itu gak ada gitu kan Ya Maksudnya apa? Ini cuma analogi aja Maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman Gak ada yang gratis Dalam hal ketika kita beli sesuatu Kita pikir kita dapetin Badannya bagus Mukanya jadi cantik gitu Gara-gara suntik-suntik kan Tapi yang terjadi nanti There is no free lunch Maksudnya apa? There is always Side effects Yang akan menjadi konsekuensinya Jadi ada yang harus kita bayar Nanti harus dibayar Gitu aja Gitu Dan menurut saya Kalau seandainya Pola hidup sehat dengan kemandirian itu Masalahnya muda dan murah Dan There is no such thing as a Side 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 effects Yang ada is all side benefits Gitu Malah kebalikannya gitu Bayangin kan bro Kita gara-gara sehat Kita dapetin berbagai kebermanfaatannya Gitu Semudah dan semurah itu Cuma niat kita aja Mau gak kita melakukannya gitu ya Iya Nah salah satu tantangannya Kalau menurut saya juga sama Kayak di new year resolusi ini Misalnya teman-teman bilang Oke Saya setiap hari Dari tanggal 1 Sampai tanggal 21 Saya spend waktu aja Kira-kira 15 menit Mungkin pas baru bangun tidur Atau pas sebelum tidur Saya Ibaratnya Belajar aja Tentang yang namanya sehat Terserah Mau belajar dari youtube Mau baca buku Mau baca artikel Atau mungkin dengerin Nasihat dari teman Atau apapun juga Setiap hari Saya mau asah Itu yang namanya Edukasi itu Nah dengan edukasi itulah Akhirnya menjadi makanan Bagi sebuah pemahaman kita Dan pemahaman itulah Yang akhirnya menjadi Amunisi Daripada terjadinya Hidup disiplin Karena kan kalau orang tanya Gila ya bro Disiplin banget loh Chef Henry Badannya dari dulu Bagus Ini apa Ya Itu pemaknaan disiplin Kenapa? Karena disiplin itu Ada sebuah konsekuensi Karena saya punya Pemahaman itu Kan gak ada orang yang Tiap hari sikat gigi Kita bilang dia disiplin Gak ada orang Orang yang tiap hari sholat Kita bilang gila Disiplin banget Sholat banget Iya Gak ada Karena apa? Karena itu adalah sesuatu Yang memudahkan kita lakukan Dengan senang hati Karena kita punya sebuah pemahaman Karena kita paham Kita melakukan itu Emang harus kita lakukan Itu buat kita Betul Jadi yang kata berada Melakukan dengan senang hati Bukan dengan susah hati Dengan apa Pertemanan hati Bukan perlawanan hati ya bro Itu benar sekali Yaitu karena Badan kita Terlalu cerdas Untuk dibohongi Jadi ketika kita Memaksakan Dalam tanda kutip Nah badannya akan menciptakan Satu yang namanya Respon Atau menciptakan yang namanya Adaptasi secara fisiologis Makanya kenapa Adaptasi secara fisiologis Badan terhadap satu kondisi Itu kadang-kadang sering dimaknai Sebagai sakit Contoh misalnya Misalnya hipertensi Itu artinya apa bro? Dekan darah kita naik Nah pertanyaannya Kenapa tekanan darah naik? Contoh nih paling gampang Anggap aja kita orangnya baperan Hobinya tersinggung mulu Iya kan? Ketika kita hobinya tersinggung Kita akan menciptakan Peradangan di pembuluh darah kita Otomatis kenapa? Karena badan kita itu Merasa ada ancaman Ada ancaman ya Nah ancaman itu datang dari Persepsi kepala kita Karena kita merasa terancam Kesel Kita mengirim signal Sehingga otomatis Badannya merasa terancam Nah ketika badan merasa terancam Pertanyaan saya Darahnya jadi kental apa? Kental Kental atau cair? Kental Jadi kental Ketika darahnya kental Pertanyaannya kan berarti Artinya kalau darahnya kental Untuk supaya kita tetap bisa hidup Berarti kan harus terjadi Pompa darahnya yang harus lebih besar Lebih cepat Lebih kuat Makanya kenapa jantungnya harus menekan lebih gede Nah waktu jantung menekan lebih besar Berarti terjadi yang namanya Pemaknaan tekanan yang menjadi lebih tinggi Nah waktu tekanan lebih tinggi Itu kan berarti kan Normal aja orang Supaya biar dia gak meninggal Nah tapi kenapa jadi dimaknai Sebagai oh gila lu punya masalah Lu hipertensi Kan jadi gitu Apotek beli obat minum Iya malah beli obat Untuk menurunkan tekanan dia Padahal itu kan sebenarnya Tekanan dari normal Respon dari badan kita sendiri Betul Kayak contohnya misalnya lagi Misalnya yang gak usah jauh-jauh Brother mesti ngangkat Squad misalnya 150 kilo Orang dimana-mana kan Gak pernah squad ke satu Kedua kalaupun squad Juga bebannya ringan Nah ini brother mesti ngangkat Bebannya 150 kilo Pertanyaannya Jantung harus mempah Tekanan darahnya harus tinggi atau gak Harus tinggi Bayangin teman-teman Nanti pas lagi Habis squad Habis itu di tes Tekanan darahnya Itu nanti bro disuruh Masuk rumah sakit lagi Kalau memakai narasi Daripada standar Standar tekanan darah Harus 100 116 176 Misalnya Itu kan gak nyambung Di sana Jadi teman-teman sekalian Maksudnya Badan kita punya Kecerdasan sendiri Nah jadi Kecerdasan itulah Yang sebenarnya Tujuannya untuk Menyelamatkan kita Tapi karena kita Hobinya ngerusak Badan kita terus Dengan cara mungkin Masukin barang lah Ke badan kita Atau apapun juga Nah pada saat itulah Makanya badannya akan Membuat satu Yang namanya Kalau istilahnya Jadi Counter Regulasi Secara hormonnya Kayak petinya Bikin counter attack Iya dia Dia counter lagi aja Pokoknya penting Lo jangan meninggal Kan badan panas Badan keringetan Itu kan sebenarnya Counter regulasi Jadi sebenarnya Lebih ke sana Teman-teman Menarik juga Percakapannya Cuma bentar Tapi langsung Kayaknya Mencakup semua Nah buat teman-teman Semoga Apa yang Mas Ade sampaikan ini Bisa jadi Motivasi kalian Untuk di 2003 ini Mungkin bukan 2023 aja Untuk kedepannya Menjadi Lebih baik ya Siapa tau Nanti investasi Di 21 hari pertama Akhirnya menjadi Sebuah fondasi Yang akhirnya kita lakukan Sumeridu Itu harapan kita ya Mungkin itu aja Dari saya Sama Mas Ade Sama dari Mas Ade Terima kasih Mas Ade Thank you Buat sharing Buat ilmunya Makasih Rapside Oke Jangan lupa Kalau misalnya Pagi-pagi Buka juga Di Youtube-nya Dunia Aderai Dari situ Banyak ilmu Yang bisa kalian dapatkan Dan itu gratis loh Jarang loh Bagi-bagi ilmu gratis Dan isinya Bermanfaat semua Ya teman-teman ya Oke See you U S Jangan lupa